Banyaknya pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia tidak membuat bakat pemain-pemain lokal gentar. Adanya pemain naturalisasi justru membuat pemain muda tertantang untuk meningkatkan dan membuktikan kualitas bakat mereka. Para pemain-pemain muda Indonesia terus meningkatkan kemampuan mereka untuk mampu bersaing dengan pemain naturalisasi. Salah satunya pemain muda Maranani FA yang kini ikut Suratin Cup, Adam Maulana Gurniawan. Menurutnya banyaknya pemain naturalisasi justru membuatnya bertambah semangat untuk terus berlatih. Ia mengaku adanya pemain naturalisasi menambah persaingan di line-up Timnas semakin kompetitif. Meski tergolong pemain muda, dirinya mengaku jalan menuju Timnas masih sangat terbuka lebar selama masih warga negara Indonesia dan punya semangat garuda di dada. Banyaknya pemain naturalisasi di posisi pemain belakang tidak menyurutkan asalnya tampil di Timnas. Dengan line-up yang kompetitif, kualitas permainan Timnas akan jauh lebih meningkat. Kualitas yang lebih baik akan bernampak pada kompetisi Liga 1 yang ikut membaik. Ada dampak positif dan buruknya sih. Dampak positifnya ya itu ya bisa memperkuat Timnas juga. Dampak buruknya ya bisa memperkecil kayak generasi-generasi kayak gini. Ya peluang kamu main jadi kecil. Simon Alfrido melaporkan.